Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu kembali Di hari-hari Waktu selanjutnya Di tempat nanti Saya membagikan Informasi tentang Soal dan kunci jawaban BDR, SMP dan Jaksuderaja Yang telah dibayangkan Di CCRI Pada hari Kamis 26 November 2020 Materi tentang Bidakurasi Belajar dari rumah Yang ditayangkan Soal yang pertama Buar layang-layang Akan dibuat dari Dua bidak bambu Yang berusuran 30 cm dan 28 cm Dua buah bambu Dibasang Membentuk rangka layang-layang Di tampak sekembar Tentukan panjang Minimal penang Yang dibuat Untuk membuat layang-layang tersebut Ini panjang 12 cm Berapa cm Berapa cm Berapa cm Berarti 30 cm Dengan dari atas ke bawah Panjangnya 8 dan 20 Jadi 28 cm Untuk menjawab soal itu Perhatikan pada Gambar di bawah ini Layang-layang kita Bagi menjadi 4 bagian Bangun 1 Bagian 2 Bagian 3 Dan bagian Bangun Lalu kita cari Sisi miring Dari bangun-bangun tersebut 6 bulut Dan bulut Kita pakai Rumus kita kuras Ya A kuadrat Sisi miring Kuadrat Sisi miring Bangun 1 Dan 2 Satu dan 2 Ini sama Panjang 8 Panjang 15 cm 8 kuadrat Sisi miring C kuadrat Sisi miring 249 Jadi C Sisi miring 17 cm Sisi miring Jadi Panjang Dari Adi Adi Dan di sini Sisi miring Bangun 3 Dan 4 Bangun 3 Dan 4 Ini juga Sama Ya Kalau kita kuras 15 kuadrat Sisi miring 20 kuadrat Sisi miring C kuadrat Sehingga 225 Sisi miring 400 Sisi miring C kuadrat Sisi miring 65 Sehingga C Sisi miring 22 Sehingga Panjang Sisi AB Sisi miring Sisi miring Sisi miring Sisi miring 25 cm Keliling Layang Berarti Sisi miring 17 Tambah 17 Tambah 25 Tambah 25 84 cm Jadi Panjang Minimal Benang Yang Dibutukan Membentuk Layang Yang Tersebut Adalah 84 cm Bagi Disini Benangnya Ya Molai Dari A B C D A Ini Panjang Nya 84 cm Sisi miring A Nomor Dua Perhatikan gambar barok berikut Ada gambar barok A, B, C, D, E, F, D, H Panjang AB 12 cm AB 12 cm BC 9 cm Dan CG CG 8 cm Pada setiap diagonal Sisi balok di peripel pita Panjang pita paling panjang Adalah pita AC A ke C Panjang pita paling pendek Adalah pita A, H Benarkah Penyataan tersebut Tunjukkan perhitungannya Untuk menjawabnya Perhatikan pada gambar di bawah ini Sisi A, B, C, D Sisi A, B, C, D Hingga bisa kita pakai Rumus Pitagoras Yaitu A, D, kuadrat Dengan D, D, H A, D, D, H Sama dengan AH kuadrat 9 kuadrat Sama 8 kuadrat Sama dengan AH kuadrat Hingga AH kuadrat Sama dengan 8 jatuh Ditambah 64 Jadi AH kuadrat Kemudian 145 Hingga AH Sama dengan 12,64 cm Sedangkan AC AC kuadrat Sama dengan 144 Sama 8 jatuh Jadi AC kuadrat Sama dengan 225 Panjang AC Ini adalah 15 cm Sedangkan panjang AH 12,64 cm Nah dari perhitungan ini Maka Panjang Pita Pita paling panjang Adalah Pita AC Ini paling panjang Pintanya Sedangkan Panjang Pita paling pendek Adalah Pita AH Ini adalah Pintanya Itulah soal Untuk SMP Dua soal Tentang Pitagoras Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Pemahaman Materi Tentang Hukum Pitagoras Yang merupakan Rupanya A kuadrat Sama B kuadrat Sama C kuadrat Dengan catatan Membentuk Sudut 90 Terancang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih